Halo, berjumpa kembali bersama saya Apa kabar kawan-kawan pemula semuanya Semoga dimanapun kawan-kawan pemula Dimanapun berada dan kita semua Selalu dalam keadaan sehat Kali ini saya ingin berbagi seputar Microsoft Word Mungkin kawan-kawan pemula Pernah menemukan garis bawah Atau garis di dalam dokumen Microsoft Word Tetapi garisnya tidak bisa dihapus Atau kawan-kawan pemula Ketika ingin menghapusnya Tidak tahu caranya Bagaimana cara menghapus garis-garis Yang muncul di dalam Microsoft Word Seperti garis bawah, garis di tepi Atau garis yang lain Garis di pinggir seperti ini misalnya Serta menghapus tulisannya Yang warna abu-abu Karena tidak bisa dihapus Bagaimana caranya Simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjut Pertama saya ucapkan terima kasih Kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe Mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa Jangan lupa kawan-kawan tekan like Serta berikan komentar Kawan-kawan semua di bawah video ini Pada kolom komentar Baik langsung saja Disini sudah ada satu Dokumen Microsoft Word Yang saya Siapkan dan Sudah ada garis-garis Baik itu garis di pinggir Bisa kawan-kawan lihat Garis di pinggir dokumen Kemudian ada garis di bawah Tulisan Kemudian Ada garis Yang lain Kemudian di pinggir Bisa kita lihat Ada garis peserta tulisan Yang berwarna Abu-abu Ini bagaimana cara menghilangkannya Atau menghapusnya Pertama Kita ingin menghapus Garis yang paling atas ini Misalnya Kawan-kawan ingin menghapusnya Tekan Tombol backspace Di keyboard Ternyata Garis Tidak terhapus Ini malahan Tulisan yang terhapus Nah bagaimana cara menghapusnya Untuk garis yang pertama ini Menghapusnya Yaitu dengan cara Kawan-kawan lihat di menu home Kemudian lihat di sini Nah ini Namun sebelumnya Kawan-kawan letakkan Kursor ketiknya Di Atas garis Atau di tulisan Atas garisnya Letakkan kursornya di situ Jika sudah Diletakkan di situ Kawan-kawan kembali Ke yang ini tadi Kawan-kawan pilih Yang panah ke bawah Nah di sini Kawan-kawan pilih Yang no border Karena garisnya muncul Karena aktif Suatu border Yaitu garis yang bawah ini Yang sedang aktif Maka di sini Kawan-kawan pilih Yang no border Nah ketika Kawan-kawan sudah pilih Maka otomatis Garisnya Akan terhapus Nah untuk garis yang Berikutnya Garis yang ini ya Ini garis Bukan Dari Suatu border Tetapi Ini garis Bisa kawan-kawan lihat Dicek di bagian Ini ya Dia masuk melalui Insert ya Di save Ini garis yang ini ya Yang muncul Atau dipakai Sehingga untuk Menghapusnya Kawan-kawan harus Klik di garisnya Sehingga muncul Seperti ini ya Tanda plus Tanda plus ya Jika muncul Tanda plus seperti itu Kawan-kawan tekan Maka garisnya Aktif Nah untuk Menghapusnya Tinggal Kawan-kawan tekan Backspace atau Dial Di keyboard Kemudian untuk Menghapus Garis tepi Yang ini ya Garis tepi Yang muncul ini Garis bingkai Ini sama Ini muncul Karena Adanya Suatu border Bisa kawan-kawan Lihat Di Yang tadi Di sini ya Bisa kawan-kawan Lihat Di sini Untuk menghapus Bingkai Atau garis Bingkainya ya Untuk kursor ketik Kawan-kawan letakkan Sembarangan tempat Bisa lewat ini Kemudian kawan-kawan Pilih yang paling bawah Kemudian di sini Kawan-kawan Pilih yang Backborder Yang ini ya Nah di sini Kawan-kawan bisa lihat Yang aktif Yaitu box Ya Maka di Tampilan Backborder yang ini Kawan-kawan pilih Yang Ini ya Yang paling atas N1 ya Tekan Maka ini Hilang Untuk garisnya Ketika ditekan Oke Maka garis Akan otomatis Garis yang tepi Ini akan otomatis Hilang Nanti ya Ketika sudah Pilih yang Ini tadi Tekan oke Maka akan hilang Untuk garis tepinya Itu garis yang ketiga Kemudian untuk garis yang berikut Bisa kawan-kawan lihat Yang paling bawah Nah yang ini ya Garis beserta Tulisan Ini muncul Karena Atau berada dalam Posisi Footer atau Ruler Ya Ini Berada pada Footer Untuk menghapusnya bisa Kawan-kawan Double klik Di area ini Area tulisan Atau garisnya Atau kawan-kawan bisa Klik kanan Lalu edit Footer Klik kanan Maka akan muncul Seperti ini Lalu Tekan yang Edit Footer Ini untuk Menghapus Garis dan tulisannya Edit Footer Maka akan Aktif Seperti ini ya Nah sekarang Tinggal kawan-kawan Hapus Untuk tulisannya Misal Menghapus tulisan Seperti biasa Kita hapus Seperti biasa Nah untuk Garisnya Ini Untuk menghapusnya Sama seperti yang tadi Di menu Home Yang kawan-kawan lihat Kemudian disini Kawan-kawan pilih yang ini ya Yang tadi ya Yang ini ya Pada menu Home Kemudian panah ke bawah Dan pilih yang No Border Pilih no border Pilih no border Maka garisnya Otomatis akan Menghilang Jika sudah Tinggal kawan-kawan klik Di area sembarangan Di Lembar kerja yang ini ya Di atasnya Nah maka Sekarang Semua garis Yang muncul Baik itu garis di pinggir Maupun garis Di bawah tulisan Dan garis yang Di bawah halaman Atau bagian footer tadi Semuanya sudah Hilang Nah seperti itu Kawan-kawan pemula Cara menghilangkannya Atau menghapus Garis Yang mungkin Kawan-kawan pemula Masih ada yang bingung ya Cara menghapusnya Demikian videonya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai berjumpa Semoga kita semua Selalu dalam Keadaan sehat Terima kasih